berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2023 hari ini beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2023 oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2023 hari ini Jumat tanggal 16 September 2022 timnas Korea Selatan berhasil menang 7-0 versus timnas Mongolia timnas Jepang berhasil menang versus timnas Palestina timnas Malaysia berhasil menang versus timnas Sri Lanka timnas Vietnam berhasil menang versus timnas Timul SD berikut daftar kelas main sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023 untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Uzbekistan dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas China dengan torehan 6 poin selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada timnas Qatar dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Bahrain dengan torehan 4 poin lalu untuk grup C di pingkat pertama ada timnas Jepang dengan torehan 9 poin dan di pingkat kedua ada timnas Palestina dengan torehan 4 poin selanjutnya untuk grup D di pingkat pertama ada timnas Jordania dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Suriah dengan torehan 6 poin lalu untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Korea Selatan dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Malaysia dengan torehan 4 poin lalu untuk grup F di pingkat pertama ada timnas Vietnam dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Indonesia dengan torehan 3 poin lalu untuk grup G di pingkat pertama ada timnas Oman dengan torehan 3 poin dan di pingkat kedua ada timnas Thailand dengan torehan 3 poin selanjutnya untuk grup H terdapat 4 negara terdapat 4 negara di antaranya ada timnas Irak, timnas Kuwait, timnas India dan ada timnas Australia lalu untuk grup I di pingkat pertama ada timnas Lebanon dengan torehan 3 poin dan di pingkat kedua ada timnas Singapura dengan torehan 6 poin dan di pingkat kedua ada timnas Singapura dengan torehan 6 poin 1 poin dan yang terakhir untuk grup J di pingkat pertama ada timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 3 poin dan di pingkat kedua ada timnas Iran dengan torehan 3 poin berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Asia U20 2023 di pingkat pertama ada kantachiba dari timnas Jepang dengan torehan 5 gol dan disusul oleh Abu Toha dari timnas Jordania dengan torehan 4 gol berikut jadwal pertandingan selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 akan ada pertandingan antara timnas Singapura vs timnas Kemboja pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat lalu akan ada pertandingan antara timnas Yaman vs timnas Guam pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat lalu akan ada pertandingan antara timnas Hong Kong vs timnas Indonesia yang akan digelar di Stadion Gora Bung Tomo pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VD.com